Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Judulnya di thumbnail yaitu kita akan membahas hari ini 10 easter egg yang ada di game Among Us teman-teman ya. Oke sebenarnya lebih dari itu, tapi kita akan membahas dulu aja easter egg itu. Di sini gue akan memberitahu sebuah rahasia dan juga referensi di game-game Among Us kalian bisa lihat nanti teman-teman ya kan. Jadi ya emang Among Us ini memiliki berbagai macam misteri teman-teman ya. Jadi kan di PC maupun di HP ini sama aja teman-teman ya kali ini kita bakal lihat apa aja sih 10 easter egg atau rahasia yang ada di game. Jadi kalau kalian udah tau ya yaudah mohon maaf teman-teman, gue telat berarti ya kan. Kalian lihat easter egg apa aja yang gue temuin teman-teman ya kan. Kalian bisa nyoba ini di freeplay, kalian juga bisa nyoba ini di yang namanya online sama orang lain gitu. Oke teman-teman, kita udah di map polus ya. Untuk yang pertama ini, kalian bisa kesini teman-teman. Sebenarnya ini lebih enak lagi kalau kalian udah mati ya, udah jadi setan teman-teman. Karena kalian bisa keluar map ya kan. Nah, kalian bisa lihat, kalian lihat di sebelah kanan sini. Hah, itu nggak terlalu kelihatan teman-teman ya. Tapi kalau kalian lihat disitu di bawah ya, di ketulisan de-contamination. Kalian bisa lihat ini easter egg pertama kita yaitu adalah mayat salju teman-teman ya. Kita sebutin ini easter egg pertama ya itu adalah mayat salju teman-teman. Gue bakal coba kalau gue mati kayak gimana, kita bakal langsung kesitu teman-teman. Kita bisa keluar map guys. Dan ini dia easter egg pertama kita guys. Adanya boneka salju yang menyerupai Among Us ya. Menyerupai karakter Among Us. Jadi disini ada mayat. Dan yang dituduh adalah yang sebelah kiri ini guys. Si ini dituduh oleh tiga orang krumet ini guys. Berarti mereka main berlima guys. Luar biasa. Kalian harus mati dulu kalau kalian mau lihat lebih jelas tentang easter egg yang pertama ini atau rahasia. Yaitu adalah pembunuhan mayat salju ya teman-teman ya. Gue nyambutnya mayat salju. Oke guys. Oke teman-teman kita langsung lanjut lagi ke easter egg yang kedua. Let's go. Oke guys, untuk easter egg yang kedua ini kita harus bermain di map polus teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah di map polus, kalian tau pastinya kan. Gue mau ngasih tau ini sebuah referensi teman-teman. Ini adalah sebuah referensi. Kita bakal membunuh si impostor ya teman-teman. Misalnya kita ngevote si impostor ya guys ya. Nah kalau kita udah ngevote, kita kan bisa lihat pas matinya teman-teman ya. Kayak gini. Nah ini dia guys. Dan pas dia udah masuk lava, dia akan mengeluarkan tangan kayak gitu guys. Karena-karena juga ada yang jempol guys ya. Dan itu adalah referensi dari video ini teman-teman. Dari Terminator ya guys. Kalian bisa lihat guys ya. Jadi itu dari Terminator teman-teman. Itu dia referensi kita di easter egg yang kedua teman-teman. Dari film Terminator kalau kalian pernah nonton ya. Si Arnold Schwarzenegger ya teman-teman. Untuk easter egg yang ketiga kalian bisa ke yang namanya Bikin Room. Dan kalian bisa lihat ke topi ya teman-teman. Ke topi kita cari dan ini dia. Kalian tau ini referensi dari apa teman-teman. Ini adalah referensi dari topinya si Elmer J.Food. Yang ada di kartun Looney Tunes teman-teman ya. Kalau kalian tau yang ini teman-teman. Yang dia membawa senjata itu kan. Musuhnya Bugs Bunny kalau gak salah ya. Kalau gue salah bisa dikoreksi teman-teman di bawah. Tapi itu referensi dari topinya si Elmer teman-teman. Kayak gitu. Itu dia easter egg kita yang ketiga ya. Oke guys. Dan kita mau lanjut lagi ke easter egg yang berikutnya teman-teman. Untuk easter egg yang kelima mungkin udah beberapa orang yang tau teman-teman. Yaitu adalah referensi dari ini dia guys. Itu dia adalah DVD ya kan. Kalian pasti pernah lihat kan. Waktu kalian kecil gitu. Kalau kalian mau style film di DVD. Ada DVD yang mantul-mantul ya. Ini sama kayak di dunia nyata teman-teman. Ah gitu guys. Ini mengingatkan pada memori masa kecil teman-teman. Ya kan. Keren banget. Itu dia easter egg kita yang selanjutnya. Dan ya kita lanjut lagi easter egg berikutnya. Jadi easter eggnya. Vio ini santai-santai aja. Sedikit-sedikit aja teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang belum tau. Mungkin kalau kalian udah tau. Gue mohon maaf ya guys ya. Tapi ya itu dia guys. Oke untuk easter egg berikutnya. Masih 5 polus karena banyak banget teman-teman ya. Kita bisa ngeliat di daerah CCTV teman-teman. Let's go. Oke guys. Kita udah di daerah CCTV. Dan kalau kita lihat CCTV-nya teman-teman. Kalian bisa lihat di pojok kiri bawah. Ini adalah referensi dari suatu hal. Kalian bisa lihat tulisannya adalah bell. Kalian bisa tebak gitu apa. Yaitu adalah salah satu merk elektronik terkenal di dunia. Dan juga merk laptop ya. Gue tau juga. Itu adalah Dell teman-teman. Jadi dia referensi dari merk atau merk elektronik Dell. Komputernya ini merk Dell ya. Tapi biar gak copyright mungkin. Jadi ditulisannya bell ya. Dibedain gitu ya. Kan mantap. Oke guys. Untuk easter egg berikutnya masih juga di mapolus teman-teman. Nah disini kalian ketau kan ada misi yang nge-scan ini teman-teman. Kalian bisa buka. Dan kalau kita klik ini. Akan ada gambar kayak gini ya guys ya. Ini gambarnya akan berubah-berubah teman-teman. Oke. Ini yang pertama ya. Ada yang kayak gini teman-teman. Itu tuh ada juga orang yang bilang referensinya ke meme drag teman-teman. Kalian tau ya. Yang ini teman-teman. Ada yang bilang referensinya ke meme drag yang ini juga guys ya. Yang gini. Sama gini. Gitu teman-teman. Ya itu dia easter egg kita yang keberapa gue lupa ya guys ya. Oke guys. Nah dan ada lagi selain itu di scan itu juga. Kalian pasti penasaran kan. Ini easter egg yang berikutnya teman-teman. Apa sih yang ada di balik si gambar QR code-nya teman-teman. Kita akan mencoba untuk nge-scan QR code disini teman-teman ya. Gue akan nge-record layar HP gue teman-teman ya. Oke udah. Oke guys. Dan kita bakal coba nge-scan teman-teman. Oke. Oke. Ini dia hasilnya teman-teman. Ada tulisan Yo Home Smell You Later. Oke guys. Dan ternyata Yo Home Smell You Later itu berreferensi ke sebuah lirik ya. Sebuah penggal lirik dari lagu acara sitkom Amerika teman-teman. Pada tahun 1990-an yang dinyanyikan oleh Will Smith. Katak-katasnya adalah Yo Home Smell You Later. Itu adalah penggalan lirik dari lagu acara tersebut teman-teman. Kayak gitu guys. Oke. Oke kita lanjut yang berikutnya teman-teman. Oke. Masih di Mapolos guys ya. Di Mapolos. Kalian bisa lihat disini ke Vietals. Dan kalian pasti sadar juga ini ada referensi disini. Yaitu adalah Simpsons teman-teman. Ya kalian udah tau lah ya. Simpsons itu maksudnya adalah Samsung guys ya. Jadi dia berreferensi dari Samsung. Yang diubah disini biar nggak copyright mungkin ya. Jadi Simpsons teman-teman ya. Mantap. Oke. Oke untuk selanjutnya. Ini ada di Map Mira HQ ya guys ya. Kita bakal menyalakan dulu misi. Atau kalian bisa langsung kau lagi main biasa. By Beverage ya teman-teman. Yang ini yang Vending Machine. Kita bakal buka. Dan ini ada referensi ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat disitu ada Don Dew. Itu adalah referensi dari minuman energi. Yaitu adalah Mountain Dew. Mungkin di Indonesia kurang terkenal. Tapi mungkin di Amerika itu cukup terkenal. Untuk yang NRG warna biru itu adalah salah satu referensi dari game Henry Stickmin. Di game tersebut ada minuman itu guys ya. Oke teman-teman. Jadi ini adalah easter egg terakhir. Ini easter egg yang paling menurut gue ya paling mengerikan ya teman-teman ya. Jadi di game Omongas ini. Kalau kalian lihat ke arah sini teman-teman. Dan kalian bisa zoom aja teman-teman. Video gue akan batu zoom juga ke kalian. Lihat di kamar mandi sebelah kiri teman-teman ya. Itu ada. Ah kalian lihat kan seharusnya kosong. Tapi kalau kalian lihat dari deket itu ada orang teman-teman. Ada crewmate. Entah crewmate. Entah impostor. Tapi ya pasti adalah karakter Omongas. Pake baju atau warnanya putih teman-teman. Aduh. Gue merinding ya kan. Itu adalah easter egg kita yang terakhir teman-teman. Oke teman-teman. Jadi itu dia 10 easter egg yang gue temukan di game Omongas. Sebenarnya bisa temukan easter egg ataupun referensi teman-teman. Jadi easter egg dan referensi yang ada di game Omongas. Kalau gue ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Kalian bisa tambahin juga di bawah. Kalau kalian nemu yang lain ya teman-teman ya. Segitu lagi untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan share. Jangan lupa kalian new untuk subscribe channel ini teman-teman. Oke. Kalo Instagram gue. Atrafianat Corp. Setio. Segitu aja. Keep supporting. Always be happy. Rampai sending out. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.